Intro Selamat datang di channel Jendela Sains Di video ini kita akan membahas Kaedah pencacahan Part yang ke 7 Yaitu tentang permutasi Simak terus video ini Sampai akhir Pada kaedah pencacahan Itu banyak sekali aturan atau istilah-istilahnya Ya kalian sudah belajar Ada aturan penyumlahan Ada aturan perkalian Lalu ada metode pengisian tempat Atau filling slot Dan disini kita akan bahas permutasi dan kombinasi Apa itu dan apa bedanya Gini Permutasi merupakan Cara menyusun sekumpulan objek Dengan memperhatikan urutannya Contoh Dalam suatu kelas yang berisi 20 siswa Akan dipilih 4 orang pengurus kelas Yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara Jika tidak ada siswa yang rangkap jabatan Tentukan banyaknya cara yang terjadi dalam pemilihan pengurus kelas tersebut Ya soal ini kalau kalian masih ingat Ini pernah kita bahas waktu di metode pengisian tempat Tapi disini nanti soal yang sama ini Kita akan kerjakan pakai cara permutasi Nah maksudnya disini dengan memperhatikan urutannya itu gimana? Gini Ini kan di suatu kelas terdapat 20 siswa Dipilih 4 orang pengurus kelas Jabatannya ada yang jadi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara Nah misalkan gini Yang kepilih itu 4 orang itu Si A, si B, si C, si D Oke A misalkan jadi ketua B jadi wakil C jadi sekretaris D jadi bendahara Kalau misalkan dibalik B yang jadi ketua A yang jadi wakil D jadi sekretaris C jadi bendahara Itu sudah merupakan susunan atau cara yang berbeda Ya karena tadi ketuanya A sekarang jadi B Ya makanya disini Cara menyusun sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya Ya jadi disini urutannya maksudnya ini Yang pertama ketua Kedua wakil Ketiga sekretaris Keempat bendahara Jadi urutan A, B, C, D Itu tidak sama dengan Misalkan tadi B, A, D, C Ini urutan yang berbeda Karena misalkan kesepakatan kita Yang pertama ini ketua Yang kedua wakil Yang ketiga sekretaris Yang keempat bendahara Ini kan ketuanya A Wakilnya B Sekretarisnya C Bendaharanya D Yang ini ketuanya B Wakilnya A Sekretarisnya D Bendaharanya C Sudah merupakan susunan yang berbeda Oke Nah kalau kombinasi Itu gini Cara menyusun sekumpulan objek Tanpa memperhatikan urutannya Jadi misalkan Dalam suatu kelas yang berisi 20 siswa Akan dipilih satu tim Berisi 3 orang Untuk mengikuti lomba matematika Jika setiap siswa memiliki kesempatan yang sama Untuk dipilih Tentukan banyaknya cara yang terjadi Nah kalau gini Kan dari 20 siswa yang ada di satu kelas Dipilih 3 orang Untuk mewakili kelas itu Mengikuti lomba matematika Kalian mau panggil si A Si B Si C Atau dibalik C dulu baru A Baru B Mau B dulu baru A Baru C Atau apapun Ini sama aja Ya pada intinya 3 orang ini Si A Si B Si C Ini yang berangkat Untuk mengikuti lomba matematika Makanya disini Kombinasi itu Cara menyusun sekumpulan objek Tanpa memperhatikan urutannya Jadi pada kombinasi Itu urutan tidak penting Ingat ya Jadi perbedaan permutasi Dan kombinasi itu pada urutannya Kalau permutasi itu memperhatikan urutan Jadi urutan itu sesuatu yang penting Kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan Jadi urutan itu gak penting A B C C A B B A C Apalagi A C B C B A Dan seterusnya Itu sama aja Sama aja intinya Si A Si B Si C yang berangkat mengikuti lomba matematika Oke Paham ya Ini adalah perbedaan permutasi dan kombinasi Tapi di part ini kita bahas permutasi dulu Berikutnya kita ke jenis-jenis permutasi Jadi permutasi itu ada 4 jenis ya Yang pertama adalah permutasi R unsur dari N unsur berbeda Yang kedua permutasi N unsur dari N unsur berbeda Yang ketiga permutasi dengan unsur-unsur yang sama Dan yang keempat permutasi siklis Di part kali ini kita bahas permutasi jenis pertama sama yang kedua terlebih dahulu Permutasi yang pertama adalah Permutasi R unsur dari N unsur berbeda NPR ini notasi dari permutasi ya Jadi N sama R nya ini kecil Jadi kalau misalkan nanti diganti sama bilangan Bilangannya itu kecil Misalkan 3P2 Cara nulisnya gini 3 kecil P nya biasa Terus 2 nya kecil Nah jadi NPR sama dengan rumusnya N faktorial per N min R dalam kurung faktorial N itu apa? R itu apa? Nanti waktu di contoh soal akan lebih jelas Oke jadi kita langsung ke contoh soal aja ya Dari angka-angka 1, 2, 5, 6, 7, 9 Berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat Jika angka tidak boleh berulang Nah kalau kalian mendapatkan soal seperti ini Ingat ya biasanya kan kita pakai metode pengisian tempat atau filling slots Ya kalian sudah belajar di part-part sebelumnya Tapi disini saya akan coba nanti dicocokkan Kita kerjakan pakai metode filling slots Lalu kita juga kerjakan pakai permutasi Oke kalau pakai filling slots ini kan kita mau membuat Bilangan ratusan Oke dari angka-angka ini Jadi bilangan ratusan itu 3 angka 1, 2, 3, ratusan, puluhan, sama satuan Disini gak ada keterangan apa-apa ya Kayak ganjil, genap, atau apapun Pokoknya angka tidak boleh berulang Yang penting ratusan bebas Tapi gak boleh berulang Oke kita mulai dari ratusan Ratusan disini ini angkanya bisa semua ya 1, 2, 5, 6, 7, 9 bisa semua Gak ada 0 kan Kan kalau 0 di depan gak boleh Masih ingat ya Disini angkanya gak ada yang 0 Berarti boleh semua Artinya disini 6 6 angka Atau 6 cara Puluhan gimana? Bebas juga Tapi karena angka tidak boleh berulang Kita sudah pakai 1 angka tadi di ratusan Berarti berkurang 1 jadi 5 Terus satuan gimana? Satuan Bebas juga berarti 6 Tapi sudah kepakai 2 1 di ratusan, 1 di puluhan Berarti ini 4 6 x 5 x 4 Kalau kita hitung hasilnya 120 Bilangan Oke ini kalau pakai metode filling slot Kalau pakai permutasi Nah gini Ini kan tadi permutasi R unsur dari N unsur berbeda Nah jadi angkanya gini Dari N unsur diambil R Jadi disini dari N unsur itu maksudnya Dari berapa angka ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dari 6 angka Tidak dipakai semuanya Yang dipakai cuma 3 Karena kan kita membuat bilangan ratusan Ya berarti N nya ini sama dengan 6 Jadi N itu yang tersedia R itu yang dibutuhkan Dari N yang tersedia itu Diambil berapa? Diambil 3 Karena kita kan ratusan Artinya disini Kalau notasinya NPR Berarti ini 6P3 Nulisnya gitu Rumusnya NPR sama dengan N faktorial per N min R faktorial Berarti ini sama dengan 6 faktorial Per dalam kurung 6 min 3 faktorial Berarti sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial Ya lalu disini kita jabarkan ya Biar bisa dicoret sama yang bawah Berarti 6 faktorial kita urem menjadi 6 Kali 5, kali 4, kali 3 faktorial Stop sampai disini Per 3 faktorial Kecoret Jadinya 6, kali 5, kali 4 Sama persis seperti ini Jadi jawabannya juga sama dengan 120 bilangan Oke paham ya? Maksudnya R dan N itu seperti apa? Berikutnya permutasi yang kedua Permutasi N unsur dari N unsur berbeda Berarti logikanya gini Dari N unsur yang tersedia diambil N Oh berarti semuanya diambil Kalau tadi kan dari 6 ini cuma diambil 3 Karena dari 6 angka yang tersedia Kita disuruh membuat bilangan ratusan Bilangan ratusan hanya terdiri dari 3 angka Yang tersedia 6 angka Berarti tidak semua angka diambil Itu kan ya Kalau ini N unsur dari N unsur berbeda Berarti ibaratnya semuanya diambil Ya makanya contohnya seperti ini Dari angka-angka 1, 2, 5, 6, 7, 9 Sama ya Berapa banyak bilangan yang dapat dibuat Jika semua angka terpakai Dan tidak boleh berulang Ngerti ya? Kalau semua angka terpakai Berarti ini bilangannya 6 digit ya Atau 6 angka Berarti ratusan ribu Jadi ini angka pertama Angka kedua Angka ketiga Angka keempat Angka kelima Angka ke enam Dan disini Tidak ada keterangan apa-apa Bebas Tapi tidak boleh berulang Berarti angka yang pertama ini Ada enam cara Lalu angka yang kedua Bebas juga Enam Tapi berkurang satu kan? Karena sudah dipakai di angka pertama Tidak boleh berulang Jadi lima Terus Berarti berkurang terus Jadi empat Terus ini tiga Ini dua Ini satu Kalau kalian hitung Ini sama dengan 720 Atau kita lihat 6 kali 5 Kali 4 Kali 3 Kali 2 Kali 1 Ini apa sih? Ya 6 faktorial kan? Ngerti ya? Jadi disini NPN sama dengan N faktorial Jadi kalau kita kerjakan Pakai permutasi Dari 6 Diambil 6 Atau 6P6 Itu sama dengan 6 faktorial Ngerti ya? Jadi ini Nnya 6 Diambil semuanya Oke? Nah terus Rumus NPN sama dengan N faktorial ini Pada dasarnya juga Merupakan pengembangan Dari ini Hanya disini R-nya sama dengan N Coba lihat disini ya Ini NPR Ini NPN Jadi R-nya diganti sama N Kalau R diganti sama N Maka R di ruas kanan ini Diganti sama N juga Berarti rumus ini Akan menjadi N faktorial Per N min N faktorial Kan R-nya diganti sama N Berarti ini sama dengan N faktorial Per N min N itu 0 ya 0 faktorial 0 faktorial berapa? Ingat 1 Jadi sama dengan N faktorial Makanya disini rumusnya NPN sama dengan N faktorial Jadi asalnya ya Merupakan pengembangan Dari rumus ini Hanya R-nya diganti sama N Tapi gini tips dari saya Kalau misalkan soal yang Angka-angka gini Terus disuruh membentuk Bilangan Tetap lebih enak Itu pakai filling slots Karena kan Logikanya lebih dapet gitu ya Jadi ini hanya saya terangkan Kalau permutasi itu Juga bisa digunakan Untuk menyelesaikan Soal-soal Yang angka-angka Seperti ini Ya Tapi gini Di soal-soal yang Kita disuruh membuat Bilangan dari Angka-angka Itu kan gak Sesederhana ini Kalau kalian ingat Kadang syaratnya banyak Kadang syaratnya ganjil Lalu ada Lebih dari 2.500 Angka 2 pada Satuan Terus angkanya Boleh berulang Nah kalau seperti itu Kita gak bisa pakai Rumus permutasi Harus pakai Filling slot Ya Rumus permutasi ini Hanya bisa dilakukan Kalau misalkan Angkanya itu bebas Terus tidak boleh berulang Tapi kalau ada syarat-syarat Yang macam-macam itu Kita gak bisa pakai Permutasi Harus pakai Metode Pengisian tempat Gitu ya Oke sekian Untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik Thumbnail yang ada Di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya Sampai jumpa